hi everyone welcome back again balik lagi nih guys bareng cemimin yang tentunya akan memberikan sedikit bocoran tentang trailer sinetron terpaksa menikahi tuan muda ya guys yang dimana kali ini seperti yang kita tahu bahwa kinan begitu terpukul dengan keadaan dan juga kondisi kritis abimana karena sampai saat ini abimana masih belum sadarkan diri bahkan dokter pun mengatakan hidup dan nyawanya abimana tergantung dengan alat bantu ya guys dikarenakan kondisi ginjal abimana sudah mengalami kerusakan sedangkan ginjal yang sebelahnya hanya 20% saja untuk masih bisa tertolong ya guys sehingga kali ini abimana memang sangat membutuhkan donor ginjal dari seseorang yang memang akan mendonorkan ginjalnya nah guys kali ini David pun akhirnya menemui Amanda dan menceritakan semua keadaan dan juga kondisi abimana kepada Amanda ya guys disini Amanda begitu terkejut dan begitu shock mendengar kondisi abimana karena sepertinya jika abimana tidak mendapatkan donor ginjal tersebut abipun akan meninggal ya guys dikarenakan dia tidak akan mungkin bertahan hanya dengan satu ginjal yang memang kondisinya sudah memburuk nah guys di adegan selanjutnya terlihat bijumi juga yang merasakan kesedihannya dia pun menarik tangan abimana dan mencurahkan semua isi hatinya kepada David ya guys yang dimana bijumi begitu khawatir dengan keadaan abimana saat ini terlebih lagi kinan yang masih tak henti-hentinya dia menangis dikarenakan takut kehilangan sang suami tercintanya ketika David berada di rumah sakit dia pun tak sengaja melihat Pak Herman yang tengah berada di rumah sakit disini Pak Herman mendengarkan percakapan dokter yang tengah mengatakan bahwa memang abimana sangat membutuhkan ginjal ya guys Pak Herman pun terkejut dengan kedatangan David yang langsung saja memanggil namanya nah guys siapakah yang akan nantinya mendonorkan ginjal untuk abimana ya guys apakah Pak Herman karena dia begitu ketakutan namun dia juga kasihan kepada abimana terlebih lagi kinan yang selalu bersedih ya guys Pak Herman pun tak kuasa melihat jahat-jahat anaknya yang selalu dirundung kesedihan karena takut kehilangan abimana disini pun David mencoba untuk selalu menguatkan kinanti ya guys dan juga akhirnya si Amanda ini datang untuk menemui David dan dirinya ingin melihat kondisi abimana yang saat ini memang tengah kritis Amanda pun memang sudah tidak jahat ya guys dan sudah tidak pernah mempunyai perasaan lagi terhadap abimana namun dirinya hanya kasihan melihat kondisi abimana yang sekarang seperti itu nah guys bahkan sampai saat ini abimana pun masih dalam keadaan kritisnya dan belum sadarkan diri dan akhirnya guys karena abimana seperti itu si Amanda pun dan akhirnya mendonorkan ginjalnya untuk abimana namun ketika Amanda mendonorkan ginjalnya Amanda pun tak ingin seorang pun yang mengetahui jika dirinya yang tengah memberikan ginjalnya untuk abimana dia pun ingin merahasiakan semua itu ya guys hanya David lah yang mengetahui rahasia terbesar ini dan seperti yang kita tahu bahwa setelah abimana mendapatkan donor ginjal dari Amanda dia pun akan secepatnya membaik ya guys namun tentu saja hal ini dicurigai oleh si ular kadut Anita yang bertanya dan berkata di dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan dikarenakan dokter yang telah mengatakan bahwa abimana tidak akan lama bertahan hidup namun ternyata abimana berhasil melewati masa kritisnya sehingga hal ini memicu si ular kadut bertanya-tanya di dalam hatinya ya guys dan kemungkinan besar dia pun nantinya akan bekerja sama lagi bersama si Raditya untuk menghancurkan abimana yang dimana kali ini dia akan menemui si Raditya ya guys dan akan membunuh si abimana ketika Abi berada di rumah sakit namun tentu saja rencana mereka akan gagal dikarenakan penjagaan yang begitu ketat yang dilakukan oleh David dan juga keluarga Sudirja untuk abimana nah guys disini Amanda memang benar-benar telah berubah ya guys dia memang mau dengan ikhlas mendonorkan ginjalnya untuk abimana sehingga nantinya hal inilah yang akan membuat abimana memaafkan Amanda dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati